salam sahabat aries saya akan menjelaskan mengenai terios tipe X-Gelux automatic warna brown ada beberapa yang menanyakan mengenai video terios X-Gelux automatic warna brown silahkan buat yang belum mengetahui mengenai terios X-Gelux warna brown automatic ini akan saya buatkan untuk videonya buat yang belum subscribe mohon di pilih tombol merahnya untuk subscribe buat yang sudah terima kasih untuk yang sudah subscribe yuk kita lihat seperti apa fisik unit untuk terios X-Gelux dan pelengkapan aksesorisnya ini terios tipe X-Gelux warna brown tampak di bagian depan lampu sudah LED sama dengan yang lainnya yang tipe X-Gelux yang lainnya ini dudukan lampu kabut jadi belum tersedia lampu kabut under guard nya seperti ini jadi tidak ada skype warna silver disini tersedia tempat dudukan pelat nomor dan ini grill nya masih hitam ini masih polos belum ada chrome nya logo nya ada chrome nah ini untuk di cut mesin seperti ini jadi bergelombang kaca film sudah terpasang ini tampak di bagian depan X-Gelux untuk di cup mesin belum ada peredam jadi hanya ada peredam anti karat seperti ini jadi belum ada pelapisnya lagi ini untuk ruangan mesinnya di sini 1500 cc ini ruangan mesinnya seperti ini nah disini baru ada peredam untuk pelapis ini modul acu nya ini air coolant air wiper aki posisinya di sebelah sini ini untuk kunyak rem dan ini untuk cek kering untuk kecek oli dari sini tampak di bagian samping sebelah kiri meleknya itu ring 16 ban yang digunakan ini download tipunya ini yang ineset ukuran bannya itu ring 16 nah ini ukuran bannya 2 15 per 6 5 ring 15 rem di depan cakram di kolong ini sudah di anti karat yang berpungsi sebagai peredam untuk sepion sudah elektrik satu warna dengan bodi dan ada lampu sen untuk melipatnya masih manual ini digunakan melipatnya masih manual belum retrek untuk talang air sudah terpasang sampai baris ketiga nah disini list kacanya sudah chrome sampai baris ketiga anda pegang pintu satu warna dengan bodi nah ini warnanya dok hitam ya bodi selis samping kiri di bawah pintu itu warnanya dok hitam saya lihat dok trimnya ini sama dengan kain jok di samping kirinya seperti ini yang di sisinya ini warna putih kreman power window ini pembukaan dari dalam masih belum pakai chrome ini tempat untuk penyimpanan botol minum mobi ini sudah dilengkapi double airbag ini airbag di selamping sebelah kiri ini untuk kisisi AC nya jadi belum ada chrome nya masih satu warna dengan dashboard ini untuk laci lacinya disini kelengkapannya didapat ini satu set untuk pembersih mobi ada kanebo sampo mobi pengkilat ban lap kasar lap halus takte 3k segitiga pengaman untuk itu set dongkrak sama kuncinya ada di kolong disini ini untuk kain joknya seperti ini kita pintu di bagian kiri bagian baris kedua ini dokternya tempat penyimpanan botol minum disini tidak ada ini untuk penarik ini untuk membuka karpetnya blue drum bawaannya seperti ini belum ada kantong jok di bagian depan yang sebelah kiri belum ada kita cek untuk di bagian kain ini untuk kain jok sama jadi masih asli bawaan belum dilapis kita lihat di ban bagian belakang samping sebelah kiri ini mereknya download ini di kolongnya sudah dilapis cat anti karat seperti cat asfal warna hitam rem di belakang itu masih teromor bagian belakang samping sebelah kiri di bumper bagian bawah ini ada reflektor seperti ini ini kena apetnya jadi sudah pakai muffler terus ini untuk X-Deluxe manual maupun automatic sudah dilengkapi dengan cover band juga ada penutupnya sudah ada sensor parkir ini membedakan X-Standar dengan X-Deluxe itu ada lapisan chrome seperti ini dengan tulisan terios ini tipo X untuk deluxe ada posisi sebelah kanan di bawah tulisan terios ada tempat dudukan tempat belakang nomor ini kamera ini lampunya ini lampu mundur lampu seri lampu send dan lampu mundur dan ini tidak nyala khusus tipe X sama X-Deluxe disini tidak nyala kalau tipe R disini ada nyala segaris dengan yang ini lever belakang sudah terpasang belakang sudah terpasang kaca film samping kanan belakang semuanya sudah terpasang kaca film dan ini untuk spoilernya spoiler sudah ada cuma untuk tipe X sama X-Deluxe belum ada lampu HMS-nya disini jadi masih tertutup untuk mode antena ini antenanya mode seri cek bagian bagasi bagasinya sudah terpasang jaring bagasi seperti ini mobil ini sudah dilengkapi AC double blower ini AC double blower-nya ini lampu ruangan lampu kabin ini pegangan handle-handle yang di atas kanan kiri semuanya ada pegangan handunya seatbelt sudah terpasang sampai baris ketiga jok yang belakang bisa dilipat 50-50 posisi ini jika jok belakang dilipat jadi kanan kirinya bisa dilipat untuk tipe X sama X-Deluxe belum dilengkapi power outlet jadi hanya ada di baris pertama tampak bagian belakang samping sebelah kanan lengkapan aksesoris yang digunakan sama dengan samping yang sebelah kiri jadi sudah ada rom bilis kaca talang air semua sudah terpasang ini untuk pembukaan tank ini ada di sini sebelah kanan sebuah pintu samping kanan dan pintu kedua ini sama belakangnya dengan yang samping sebelah kiri joknya jadi sama-sama belum terpasang kantong jok di bagian kursi bagian depan bagian belakang saya coba duduk ini posisi tempat duduknya jadi lega yang jok tengah itu bisa diatur maju-mundur jadi ini sudah bisa diatur ini mode console boxnya itu mode yang tertutup di sini ada tempat untuk penyimpanan botol ini untuk karpetnya karpet skandar bawaannya kita coba pintu yang paling bagian driver ini ini door ringnya center power window ini untuk pengaturan elektrik mirrornya ada di di sini pembukaannya sama jadi belum chrome kunci yang digunakan masih remote alarm immobilizer nyatu dengan anak kuncinya seperti ini jadi belum kiles ini tombol-tombol yang dikipu air ada di sini untuk pembukaan tanky dari sini ini pembukaan tankynya untuk kap depan dari sini coba naik jadi mobil ini sudah dilengkapi double airbag di bagian setir dan di samping sebelah kiri seperti ini ini polos jadi masih belum dilapis dan belum ada tombol-tombol untuk terima tombol dan audio pantoronya dari setir yang belum ada ini untuk tombol lampu ini untuk viper depan sama belakang ini untuk odometernya audio yang digunakan itu ini seperti ini jadi CDMP3 USB dan sudah ada mirroring untuk tipe X-Deluxe X-Deluxe bedanya dengan tipe X jika di tipe X ini di sini belum ada USB USB-nya nyatu dengan audio untuk X-Deluxe itu USB-nya di sini ini power update ini untuk tombol AC sama dengan tipe X standarnya ini untuk penyimpanan kartu tol yang kita lihat sekarang adalah ini yang automatic ini automatic seperti ini di bagian atas ini untuk sepion dalam ini untuk lampu baca mesen visor jadi tidak ada cerminnya ini pun sama yang di samping sebelah kanan tidak ada cerminnya jadi demikian sahabat untuk tombol-tombol AC semuanya belum ada chrome ya khusus tipe X sama X-Deluxe seperti ini terima kasih sahabat sudah menonton video saya demikian sahabat yang bisa sampaikan mengenai teriode tipe X-Deluxe automatic warna brown bila mana anda ingin mengetahui fromo dan lainnya silahkan hubungi saya di 0817 440 atau komen di kolom komentar jangan lupa untuk subred sahabat Aries Karyanko terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih